Seorang wanita berinisial M34 tahun nekat terjun dari lantai 5 salah satu apartemen di kawasan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ia melompat dan jatuh di dekat kolam renang dengan sejumlah luka serius dan bersimbah darah. M diduga nekat bunuh diri lantaran depresi setelah bercerai dari sang suami. Kapolosek Tanjung Priok, Kompol Gulam Nabi mengatakan M ditemukan pertama kali oleh warga yang hendak berenang. Saksi itu kemudian melihat seorang perempuan tergeletak di pinggir kolam renang dengan kondisi kepala berdarah. Penghuni apartemen lain lalu melaporkan kejadian tersebut ke sekuriti kemudian diteruskan ke Polsek Tanjung Priok. Tak lama kemudian pihak kepolisian datang dan melakukan pengecekan kondisi M. Dikutip dari tribun jakarta.com, Kamis 5 Agustus 2021 saat ditemukan M dalam kondisi masih hidup, tetapi mengalami luka yang cukup parah seperti patah kaki kiri dan kanan serta pendarahan di bagian kepala. Pihak kepolisian kemudian meminta keterangan kepada keluarga M. Diduga M nekat melakukan aksi tersebut, lantaran depresi setelah bercerai dengan sang suami. Diketahui M baru saja bercerai dengan suaminya dua bulan lalu. M langsung dibawa ke rumah sakit Mitra Kemayoran Jakarta Pusat untuk perawatan lebih lanjut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!